Mutiara Hikmah Oficial Menyingkap Hikmah di Balik Sunnah Salurkan donasi terbaik Anda Untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Oficial Dauroh Parenting setiap hari Konsultasikan dan daftarkan diri Anda sekarang juga Mari kita ikut serta dalam pembebasan tanah wakaf Untuk pembangunan Masjid Mutiara Hikmah Estimasi kebutuhan dana sebesar Rp 1.125.000.000 Bagi Anda yang ingin menyalurkan donasi Bisa melalui rekening Bank BSI Di nomor rekening 2200-220-245 Atas nama Masjid Mutiara Hikmah Baik ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Winko Gading yang saya cintaikan Allah Tadi sebelum saya masuk ke sini ke ruangan Saya dibisikin Mbak Tias Ini ada Mbak Tias Ustazah sepil-sepil Apa Mbak Tias Oh banyak jamaah yang request Minta kisah hajian gitu ya Nah jadi sekarang saya di sini mau membahas kitab Kenapa mau berkisah Kenapa berpun ibu-ibu Ya disepakati dulu di awal Berkisah dulu Masya Allah kayaknya membutuhkan waktu Satu sesi kajian ini Nah kemarin yang dipakuan aja itu Satu sesi kajian itu Masya Allah Baiklah ya semoga dengan ini ibu-ibu termotivasi untuk semangat lagi Ya semangat memenuhi panggilan Allah SWT Bismillah Semoga bisa diambil manfaatnya Jadi ibu-ibu yang saya cintaikan Allah Yang namanya haji Umrah Itu benar-benar murni Adalah kesempatan dari Allah Ya Allah itu Kalau tahu ada hambanya yang rindu Apa bu syaratnya bu Mau Ya ada orang rindu tapi gak mau Rindu Mau Dan berdoa kepada Allah Minta sama Allah Maka Allah panggil Tapi kalau ada orang yang gak mau Ya masih ragu Masih diliputi dengan waswas syaiton Apa diantara waswas syaiton Diantaranya nanti kamu kalau hajian disana dibales loh kejelekanmu Nanti kalau kamu hajian hati-hati loh disana nanti begini dan begitu Ya itu diantara waswas syaiton Akhirnya mau nabung untuk haji Gak jadi-jadi Maju mundur maju mundur Kenapa bu Karena takut Lek disana nanti kejadian apa-apa Ya jadi itu Bagian dari godaan syaiton Maka yang perlu kita lakukan disini ketika ada keinginan Allah muncul kan nih Dalam diri kita pengen haji Pengen umrah Disegerakan Ya apa bu syaratnya tadi Disegerakan Disegerakan Kenapa saya katakan disegerakan Karena kita tidak tahu Sampai kapan usia kita di dunia ini Karena kita gak tahu kapan dipanggil oleh Allah Kalau ada seseorang sudah berniat Menyegerakan pengen haji Pengen umrah Tiba-tiba di tengah perjalanan Sebelum datangnya waktu haji Waktu umrah kita dipanggil sama Allah Maka sudah tertulis dihadapan Allah Pahala haji untuk kita Masya Allah Pahala umrah untuk ibu-ibu semuanya Masya Allah Jadi harus disegerakan Kalau gak disegerakan Khawatir ada kepentingan-kepentingan lain Dari dunia ini Yang akhirnya Kita sudah tidak lagi Semangat untuk Beribadah haji Dan beribadah umrah Kemudian yang perlu diingat juga Setelah kita menyegerakan Maka kuatkan doa Ini penting banget nih ibu Doa itu Masya Allah Masya Allah Doa itu bagian dari Ibadah Yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka Perbanyak lagi sujud kita Perpanjang lagi Doa-doa kita Kita minta sama Dan kalau minta sama Allah Ibu-ibu Maka jangan meng-cancel sendiri Doanya ibu-ibu Ibu-ibu minta sama Allah Ya Allah Saya pengen hajian Ya Allah Ya Terus ibu-ibu meng-cancel sendiri Apa ya ya Haji tahun depan ya Antrianku masih panjang Itu kan biasanya begitu kan ibu-ibu Percayalah Kalau Allah sudah memanggil ibu-ibu Gak usah mikirin antrian panjang Bisa jadi tahun depan Ibu-ibu berangkat Nah keperipunus caranya Caranya Allah Udah Gak usah banyak dipikir Iya Dan kami pun kemarin sempat Saya membimbing jamaah itu Ya ada jamaah haji dari Indonesia itu Yang dia ikut antrian reguler Beliau sudah antri dulu tuh Reguler sudah daftar gitu ya Kemudian di tahun kemarin Beliau itu dapat rizki nomplok Rizki dari Allah Rizki tak disangka-sangka Akhirnya beliau daftar Untuk haji yang langsung berangkat Siapa yang memudahkan ibu-ibu Allah Yakin gak kita Kalau Allah itu maha kaya Yakin 100% apa 99% 100% Kalau kita yakin Allah itu kaya 100% Ya Allah sendiri yang memberitahu Allah Allah Zat yang maha Kaya Maka kita harus benar-benar yakin Bahwa Allah itu Adalah zat yang mudah Bagi Allah Untuk menghajikan ibu-ibu Hajitan pantri Ya Jadi doanya tuh Dikuatkan lagi Berhusnudan kepada Allah Itu dikedepankan lagi Ya berbaik sangka kepada Allah Allah itu sesuai dengan Persangka hambanya Kalau kita Berbaik sangka kepada Allah Ya Allah Saya pengen haji Insya Allah tahun depan berangkat Allah akan mudahkan jalan Tapi kalau kita berburuk sangka Ya Allah Kepiah ya Ya Allah Antriannya masih panjang Anak-anak masih kecil Gitu ya Nanti gimana kalau haji tahun depan Jangan dipikir begitu Ibu-ibu tahu Kemarin Kan kami di Mina itu Karena kami berangkat Dengan visa domestik Jadi kami tuh Di Mina Alhamdulillah Dapat tendanya dekat Walillahilham Ini semua transportan Allah Kurang lebih Sekitar 300 sampai 500 meter Jadi kita buka tenda itu Udah kelihatan jamarat Ya Masya Allah Dan Di Mina itu Satu tenda Khusus Semuanya perempuan Bahkan Satu maktab itu Semuanya Perempuan Dipisah Antara laki-laki Dan perempuan Ya jadi kita Di tenda itu Sudah bisa buka kerudung Karena semuanya perempuan Ya Dan sebelah ranjang saya Ada seorang Perempuan Usianya belum 30 tahun Kita 29 Masya Allah Sudah punya anak 2 Anak yang pertama Usianya masih balita Anak yang kedua Masih disusuin Ya Waktu itu Beliau berangkat Langsung dari Jizan Jizan itu Wilayah di daerah Saudi Selatan Dekat Yemen Ya suaminya kerja di Minyak Ya minyak perusahaan Saudi Dan Beliau Baru berangkat 8 bulan ke Jizan Alhamdulillah Allah mudahkan Untuk daftar haji Langsung berangkat Ya Waktu itu Ibu-ibu tahu Saya secara Tidak sengaja Ya kan Kita satu ranjangnya Deketan Beliau izin ke saya Ustazah Saya minta izin Untuk memompak asi Katanya gitu ya Saya waktu itu Nggak kenal Tau banyak Karena beliau berangkatnya Langsung dari Saudi Terus saya bilang Masya Allah mbak Nyenengan masih punya Anak kecil Nopo Ngeh Saya ninggalin Anak yang masih nyusu Jadi dia kan Harus dipompak Dan beliau bilang lagi Dan saya juga lagi hamil Masya Allah Benar Itu ada kisah nyata Ya itulah Allah Kalau sudah memanggil Ya kan Terus saya tanya Ya Allah jawabannya merinding banget Terus saya tanya Saya pancing-pancing beliau Mbak mbak Apu Nyenengan Nggak kasihan mbak Ke anaknya yang masih nyusu Hamil lagi Masya Allah Kan haji itu Ibadah fisik Apu yang nggak nunda dulu mbak Nanti sampai Anaknya itu ya Sudah selesai Asinya Gitu kan ya Sampai Nyenengan nanti Kehamilannya Sudah mulai di trimester kedua Apa jawaban beliau Jawaban beliau Ustazah Kalau saya menunda Saya nggak tahu Kapan kembali sama Allah Lihat Sampai berpikir ke situ Kan kadang ada tuh Di antara kita Yang masih punya anak kecil Ah nanti Nunggu anaknya besar Setelah anaknya besar Mau hajian lagi Eh Anaknya masuk kuliah Butuh uang lagi Ditunda lagi Mau hajian lagi Eh Butuh untuk Nikahin anaknya Mau hajian lagi Eh butuh buat Melahirkan Cucunya Sudah Nggak ada lagi waktu Masya Allah Saya tuh sampai Karena ranjang kami tuh Berdekatan Sampai saya tuh Sering tanya Mbak gimana kabarnya Mbak gimana mbak Masih kuat mbak Masya Allah Masya Allah Saya suka ingetin Mbak ayo mbak makan Nih Tak ambilin buah-buahan apa-apa Masya Allah Itu Masya Allah Walillahilham Sampai ke pulangan Terakhir hajian Beliau disehatkan oleh Allah Siapa yang menyehatkan bu Lihat Ada Seorang wanita Yang dia rela Untuk meninggalkan Anaknya yang masih disusuin Tapi aman Karena mungkin Ngetok kasih ya Dan lagi hamil Itu pun berangkat Ada lagi Seorang jamaah Yang berangkatnya Bareng kami Dari Indonesia Usianya masih 28 tahun Ya masih muda juga Berangkat sama suaminya Ninggalin anak dua Dan beliau lagi hamil juga Sama Tapi posisinya Kalau beliau itu Anaknya sudah lumayan besar Maksudnya sudah Ada yang mau masuk SD Ada yang beda satu tahun Ini jadi ada dua nih Masya Allah Yang lagi keadaan Posisinya lagi hamil Tapi Allah kuatkan Masya Allah Allah kuatkan Dan ibu-ibu Yang namanya hajian itu Kita tidak usah Berpikir yang macam-macam Ya Tidak usah berpikir yang macam-macam Intinya kalau kita itu Ditolong sama Allah Maka sejauh Sejauh Apapun tenda ibu-ibu Maka Allah Akan mudahkan Saya juga dapat kabar Dari jamaah reguler Ya Yang mana beliau punya Punya Partner Punya Satu jamaah Satu kloter Satu tenda Dimana temannya beliau itu Satu grup itu Satu rombongan itu Mbak-mbah Kata beliau Beliau cerita ke saya Ustazah tahu gak Itu yang satu grup Sama saya Mbak-mbah itu Masya Allah Sehat Ya kita yang muda Malah pada tepar Katanya ya Nah kenapa Lambah ini biasa ke kebun Biasa ke sawah Jadi memang Sudah biasa bergerak Anak-anak muda Biasa di depan laptop Mager Sekali naik jalan jauh Langsung Jadi memang Yang namanya Yang memberikan kekuatan Ternyata ya Itu Allah Jadi minta sama Allah Sebelum hajian Ibu-ibu misalnya Sudah ada nih Ya Ibu-ibu mau berangkat Tahun depan Amin Ya Nyewa satu pesawat Amin Maka mulai hari ini Ibu-ibu Sudah mulai Latihan fisik Ya Ada teman kami Ya dari Bali Yang beliau itu Dapet Panggilan haji Lima tahun lagi Kata beliau Saya dan suami Ustazah Saya dan suami itu Karena tahu Kita mau dapat Panggilan haji Saya dan suami Setiap hari Tracking Jalan Ya untuk persiapan haji Beliau menyiapkannya Jauh-jauh hari Ternyata Allah itu tahu Kalau ternyata Hambanya tenanan Lek pengen Memenuhi panggilan Sudah mulai persiapan fisik Apa yang Allah Takdirkan kepada Teman saya itu Yang Allah takdirkan Allah jadikan Beliau hajian Tahun-tahun Bareng kami Dan Allah berikan Hadiah kepada beliau Allah mabarik Untuk tinggal di kota Medina Masya Allah Lihat Baik gak Allah Ibu-ibu Baik gak Allah Jawab dulu Allah baik Baik Ya Kalau kita sudah punya Mindset Allah itu baik Allah itu Zat yang maha Memberikan kepada kita Kadang kita belum berdoa Allah tahu Kebutuhan kita Maka kita semakin Pengen dekat dengan Allah Itu dulu Dijaga dulu Kedekatan dengan Allah Ya Kemudian setelah kita Berusaha untuk Ya Menguatkan fisik kita Di antara Ya Di antara Kalau Menurut kami Di antara Apa Persiapan Persiapan untuk hajian itu apa Jaga pola makan Nah ini penting banget nih Jadi ibu-ibu Kalau misalnya Tahun depan Atau dua tahun lagi Mau diundang hajian Jaga dulu pola makannya Jangan terlalu Banyak makan Ya Kalau biasanya Dua piring Ya satu piring Cukup Ya Kalau biasanya Gak suka sayuran Ya mulai suka sayuran Kalau biasanya Makan kurma Cuman Ramadan Ya makan Kurma Ya Kenapa? Karena ternyata ya Masya Allah ya ibu-ibu Kurma itu Kita makan Tiga biji aja Setiap pagi Itu bisa sampai sore loh Sebenarnya Ya Dan kita gak pernah tahu Nanti ibu-ibu hajian itu Menunya seperti apa Di sana Kalau kami kemarin Walillahilham Semua atas Pertolongan dari Allah Walillahilham Kami masuk tenda mina Sudah mulai Disambut oleh Panitia sana Dengan Taburan-taburan itu Dan kami masuk itu Sudah disediakan Kanan-kiri itu Dari minuman Dari yoghurt Minuman sirup Susu Es krim Semuanya ada Kopi Kalau yang suka kopi Kopi americano Arabica Ekspresso Semua ada Masya Allah Masya Allah Sampai saya itu Waktu masuk itu Saya bilang ke ibu-ibu Yang satu kamar itu Ibu lihat bu Allah sudah menjadikan Macem-macem Kanan-kiri Mau ada snack biskuit Jadi kayak supermarketnya Dipindah sama Allah Gitu ya Tapi itu sebenarnya ujian loh bu Oh ya us ujian Katanya beliau Iya Tuh lihat Allah bilang nih Makanan sudah saya hadirkan Katanya Allah ya Silahkan kamu mau pilih Yang halal dan toyib Atau yang halal Tapi tidak baik Karena ada bu Makanan yang halal Tapi tidak baik Contohnya apa Yang mengandung pewarna Ya kan Yang mengandung Gula manis Buatan Itu kan gak baik Ya Akhirnya Ibu ini Nurut ya Gak ngambil Kecuali yang baik-baik aja Yoghurt Beliau mau Tapi yang sirup-sirup beliau gak mau Sampai akhir Kita selesai hajian Itu disehatkan sama Allah Jadi besok Ibu-ibu Kalau pas hajian Ada makanan banyak Ibu-ibu harus bisa Pilah dan pilih Gak semuanya dimakan Perut kita itu Terbatas Maka Saya katakan Mulai disini Mulai di Indonesia Kita harus bisa Mengolah makan Kita harus bisa Mengatur pola makan Perbanyak sayuran Perbanyak buah Ya karena itu Yang akan Menguatkan Pisi kita Biidnillahi Ta'ala Baik Kemudian Ibu-ibu yang saya cintaikan Allah Dan yang lebih penting lagi Adalah Persiapan ilmu Ini catat baik-baik Persiapan ilmu Itu jauh lebih penting Jadi gimana Praktiknya Kalau misalnya kita Mau hajian tahun depan Praktiknya adalah Ibu-ibu Belajar kembali Bagaimana Manasik Tata cara Umrah dan haji Sesuai Dengan apa Yang dianjurkan Rasulullah Sallallahu alaihi Wasallam Apa kata Baginda Rasulullah Sallallahu Kata beliau Beliau Mengatakan Bahwa Khudu Minni Manasik Kata Rasulullah Ambillah dariku Manasik kalian Baik itu Manasik haji Maupun Manasik umrah Jadi ibu harus pastikan Travel yang ibu ikuti Itu adalah Travel Yang memang Disitu Diajarkan Sunnahnya Rasulullah Bagaimana sih Rasulullah Berhaji Bagaimana Rasulullah Umrah Tidak ditambah-tambahkan Apa-apa yang Tidak pernah Dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi Wasallam Jadi dalam Pemilihan travel Juga pastikan Yang ibu-ibu Pilih itu Travel yang Sesuai dengan Sunnah Kenapa Karena kita Eman Haji umrah Itu pakai Uang Atau pakai Daun Pakai uang Atau pakai Daun Pakai uang Kalau kita Tahu pakai Uang Maka kita Pengen Haji dan Umrah Kita diterima Di sisi Allah Dan syarat Diterimanya Sebuah amal Adalah Murni Karena Allah Dan Kita Mengikuti Apa-apa Yang dianjurkan Oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alayhi wasallam Contoh Misalnya Sebenarnya Kalau kita Ikut Anjuran Rasulullah Itu Tidak ribet Haji umrah Tidak ribet Contoh Contoh Pakaian Untuk Wanita Baik umrah Maupun haji Apa kata Rasulullah Pakaian Untuk Wanita Baik itu Haji Maupun umrah Itu Bebas Warnanya Napa bu Bebas Ibu Mau pakai Baju Warna Apa Aja Boleh Yang penting Syaratnya Napa Syaratnya Nggak Membentuk Ya Lekukan Lekukan Tubuh Kita Nggak Kelihatan Apalagi Sampai Misalnya Baju Yang dipakai Carang Jangan Ya Ada Kalau ada Warna Lebih Terangan Biasanya Lebih Carang Nah Itu Jangan Apa sih Tujuan Kita Pakai Baju Untuk Menutupi Ya Maka Monggo Ibu-ibu Pilih Warna Apa Yang Sekiranya Itu Tidak Gampang Terlihat Oleh Laki-laki Yang Bukan Mahrum Dan Juga Tidak Longgar Tidak Menampakkan Lekukan Lekukan Tubuh Bahkan Kalau Misalnya Ada Yang Sampai Memilih Satu Warna Ya Itu Sebenarnya Ribet Kenapa Harus Beli Dulu Padahal Baju Sudah Satu Lemari Terus Belum Lagi Nanti Disananya Kotor Coba Ibu-ibu Sebenarnya Islam Itu Simple Tidak Ada Baju Khusus Untuk Wanita Warna Apa Tidak Ada Kecuali Laki-laki Laki-laki Pakaian Untuk Haji Dan Umrah Ketika Yang Tidak Berjahit Nah Itu Laki-laki Sudah Sudah Ketetapannya Dari Rasulullah Tapi Kalau Untuk Wanita Bebas Silahkan Ibu-ibu Mau Pakai Apa Saja Sampai Orang Bangledes Itu Ada Yang Pakai Baju Warna Apa Ibu-ibu Kuning Ijau Merah Masya Allah Dan Pastikan Aurat Kita Tidak Terlihat Kemudian Apalagi Ibu-ibu Ilmu Ilmu Itu Penting Jadi Kalau Bisa Lagi Ibu-ibu Misalnya Ibu-ibu Sudah Ikut Travel Travelnya Hanya Memberikan Manasik Misalnya Dua Kali Tiga Kali Maka Kita Bisa Mengikuti Manasik Manasik Yang Diadakan Oleh Travel Travel Sunnah Izin Dulu Biasanya Kadang Ada Yang Membolehkan Tapi Dengan Sarat Izin Biasanya Ada Manasik Umroh Atau Manasik Haji Travel Ini Ibu-ibu Izin Aja Atau Kemaren Itu Saya Sebut Ada Di HSI HSI Ustaz Abdul Roy Itu Belajar Haji Untuk Yang Mau Naik Haji Belajar Haji Untuk Yang Mau Naik Haji Biasanya Apa Ini Ditulis Formulir Dulu Baru Nanti Belajar Dan Itu Step By Step Belajarnya Ada Pertanyaan Pertanyaan Yang Berkaitan Dengan Haji Itu Ada Jadi Sekarang Yang Namanya Belajar Bisa Online Bisa Off Line Yang Penting Kita Mau Nggak Belajar Jadi Waktunya Diperbanyak Untuk Mendalami Ibadah Haji Dan Um Um Rauh Apalagi Ibu Oh Iya Nanti Ibu Termasuk Ilmu Di Dalamnya Juga Bagaimana Tata Cara Ini Yang Paling Banyak Orang Indonesia Mungkin Ada Kurang Diedukasi Oleh Travelnya Bagaimana Tata Cara Menggunakan Toilet Di Atas Pesawat Nah Ini Yang Paling Penting Kadang Kelewat Coba Kita Belajar Kalau yang Baru Pertama Kali Naik Pesawat Baca Doanya Bagaimana Tata Caranya Kenapa Karena Kalau Kita Belajar Dengan Niat Kita Tidak Mau Mengganggu Orang Lain Setelah Kita Keluar Dari Toilet Dalam Kadaan Bersih Orang Yang Masuk Itu Celing Kita Yakin Kita Dapat Pahala Berarti Kita Ingin Memudahkan Orang Lain Banyak Peristiwa Di Dalam Haji Dan Umroh Itu Yang Akhirnya Simba Orang Yang Baru Pertama Pesawat Tata Cara Bagaimananya Akhirnya Ketika Keluar Dari Toilet Ditinggalkan Dalam Kadaan Kotor Dan Itu Tidak Adanya Edukasi Dari Pihak Terkait Untuk Mengajarkan Tata Cara Menggunakan Toilet Di Atas Pesawat Jadi Ini Penting Sesuatu Yang Mungkin Banyak Dari Kita Yang Terlewat Kemudian Apalagi Oh iya Diantaranya Ibu-ibu Juga Yang Ingin Saya Tekankan Disini Kita Terutama Untuk Masalah Hajian Ya ibu-ibu Diantaranya Adalah Kita Harus Paham Pakai Banget Apa-apa Yang Disunahkan Bukan Hanya Rukunnya Saja Yang Disunahkan Itu Ditulis Contoh Misalnya Contoh Ketika Dimina Dimina Itu Kita Disunahkan Ketika Kita Sudah Sholat Ketika Sholat Duhur Dan Asar Maka Disunahkan Dijama' Nah Ini Juga Banyak Yang Terlewat Jadi Ketika Ibu-ibu Nantikan Namanya Hajian Itu Cuma Tanggal Berapa Ibu-ibu Mulainya Delapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua Tiga belas Itu Ada Sunahnya Diantaranya Sunah Yang Banyak Terlewatkan Adalah Ketika Kita Sudah Sampai Minah Di Tanggal Delapan Tarwi Itu Kita Sholat Duhur Asarnya Dijama' Ya Gimana Ya Ush Padahal Kan Kita Lagi Nggak Kemana-mana Ush Ada Di Tendak Kok Dijama' Kayaknya Kurang Afdol Gitu Katanya Ya Ada Beberapa Jama' Yang Nanya Kayaknya Kurang Afdol Masa Duhur Duhur Sama Asar Dijama' Tapi Ini Kita Lagi Diuji Sebenarnya Sama Allah Kita Nurut Apa Enggak Gitu Manut Apa Sama Allah Agama Itu Bukan Pakai Logika Bukan Agama Itu Bukan Pakai Akal Tapi Agama Itu Adalah Sesuatu Yang Diperintahkan Dari Allah Dan Rasul Dan Kita Di Dunia Ini Sedang Diuji Allah Kita Mana Atau Enggak Sama Ketika Ibu Ibu Lagi Safar Lagi Dalam Perjalanan Kan Kita Dianjurkan Untuk Mengkosor Salat Ya Duhur Dari Empat Jadi Dua Itu Kalau Secara Logika Manusia Maka Kita Akan Berfikir Empat Lebih Baik Daripada Dua Tapi Ternyata Orang Yang Mengambil Dua Ini Di Mata Allah Jauh Pahalanya Lebih Besar Kok Bisa Ustazah Ya Kenapa Karena Yang Ambil Dua Ini Dia Sedang Beribadah Dengan Taat Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Ini Gak Bisa Diukur Pakai Logika Gitu Ya Jadi Yang Sunnah Sunnah Yang Seperti Itu Benar Benar Kita Cermati Ya Karena Banyak Kalau Kita Gak Tahu Ilmunya Maka Kita Banyak Akhirnya Meninggalkan Sunnah Sunnah Yang Seharusnya Itu Bisa Menjadi Ladang Pahala Bagi Bagi Kita Ya Kemudian Di antaranya Juga Ini Yang Paling Penting Ibu Ibu Tahu Bahwa Yang Namanya Di Arofah Arofah Itu Adalah Tempat Mustajab Doa Di Arofah Nah Gimana Biar Kita Itu Kan Ibu Ibu Ke Arofah Ke Arofah Itu Kemarin Kalau Yang Naik Bis Jamaah Indonesia Kan Biasanya Rata-rata Naik Bis Transportasinya Itu Ada Dari Jam 12 Malam Sudah Keluar Mana Buros 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 Kemarin Ke Arofah Jam Berapa Dari Mina Dari Mina Ke Arofah Keluar Dari Mina Jam Berapa Ke Arofah Dulu Baru Ke Mina Berarti Tanggal Delapan Ibu Posisi Dimana Masih Di Masjidil Haram Tanggal Delapan Bukan Tanggal Sebelum Sebelum Id Kan Arofah Tanggal Sembilan Nah Sebelum Tanggal Sembilan Itu Ibu Dimana Di Di Mina Baru Ke Mina Berarti Tanggal Delapan Ibu Ibu Sebelum Ke Arofah Posisi Dimana Oh Masya Allah Berarti Di hotel Transit Masya Allah Baik Berarti Di hotel Transit Dari Hotel Transit Di Tanggal Sembilan Itu Ibu Ke Arofah Dari Jam Berapa Itu Bergerak Dari Hotel Transit Ke Arofah Bukan 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 Dari Arofah Dari Hotel Transit Ibu Kan Ke Arofah Tanggal Sembilan Ya Itu jam Berapa Sebelum Sebelum Luhur Di Tanggal Sembilan Atau Tanggal Delapan Tanggal Sembilan Baru Bergerak Sebelum Luhur Lupa Ya Bu Oke Baiklah Ya Terima kasih Bu Ros Atas Informasinya Mana Bu Tuti Ibu Barengan Sama Boros Oke Yo Siap Boros Saya Tanya Ke Ibu Ini Yang ONH Plus Malam Hari Tanggal Berapa Malam Sembilan Berarti Tanggal Sebelum Ke Arofah Berarti Ibu Tadi Tidak Dapat Tenda Di Minaya Berarti Dari Hotel Transit Bergerak Malam Hari Betul Jam Berapa Tepatnya Betul Berarti Hampir Sama Haji Regular Ya Bu Masya Allah Barakallahu Fik Ya Ini Saya Info Dapat Info Dari Jama Haji Regular Bergerak Dari Dari Mina Berarti Kalau Ibu Dari Hotel Transit Itu Jam 12 Malam Betul Nah Ustazah Memang Ada yang Tidak Kebagian Tenda Bisa Tercadi Ya Itu Ya Ibu Kaudarullah Nggak Kebagian Tenda Kalau Kebagian Tenda Ibu Ibu Ini Sunahnya Tanggal 8 Itu Sudah Bergerak Ke Mina Nginep Di Tenda Mina Jangan Ibu Ibu Jangan Menggambarkan Kalau Tenda Mina Itu Tenda Pramuka Itu Karena Tenda Mina Tenda Pramuka Ternyata Enggak Dan Tenda Mina Itu Beda Beda Ada Yang Kasur Lipat Yang 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 Dia Desak Desakan Itu Ada Yang Kalau Kami Alhamdulillah Wallillah Allah Yang Memberikan Rizki Itu Satu Springbed Jadi Satu Ranjang Satu Satu Bisa Bisa Tenda Kayak Gitu Ada Alhamdulillah Jadi Kami Pakai Satu Springbed Itu Satu Kasur Nanti Apa Itu Sudah Masih Pastikan Semua Dari Dari Selimut Dari Bantal Dari Kasur Masih Pastikan Baru Itu Sama Dikasih Lampu Untuk Baca Jadi Kalau Misalnya Yang Satu Kamer Itu Pengen Tidur Kan Dimatikan Kita Kita Mau Baca Al-Quran Tinggal Nyalakan Lampu Bacanya Dan Itu Kita Kademen Di Tenda Tendanya Kecil AC Tiga Jadi Kemarin Masya Allah Ada Yang Bawa Kipas Akhirnya Tidak Dipakai Jadi Jam 12 Ya Bu Ya Jadi Ibu Ibu Biasanya Negara Kita Indonesia Yang Tercinta Ini Biasanya Memberangkatkan Para Jamaah Haji Tengah Malam Jam 12 Oke Nah Jam 12 Ini Harusnya Waktu Apa Coba Waktu Istirahat Sampai Di Arapa Jam Pintar Ibu Masih Dinihari Jam 2 Ya Jam 2 Dinihari Nah Ibu Ibu Nanti Kalau Sampai Jam 2 Di Sana Ibu Ibu Mending Dibablasin Sampai Subuh Tidur Habis Subuh Ya Dikit Sebentar Baca Koran Terus Tidur Boleh Kok bisa Us Jangan Ngobrol Karena Persiapan Ibu Kan tadi Malamnya Tidur Di perjalanan Persiapan Untuk Menyambut Bada Duhurnya Nah Karena Arofa itu Dimulai Dari Zawal Dari ketika Matahari Tergelincir Jadi sudah Memasuki Waktu Duhur Kita sudah Fresh Bukan Lagi Ngantuk Jadi kemarin Kami Memang Yaitu Bedanya Mungkin Ada perbedaan Antara Kuota Haji Domestik Dan Kuota Haji Indonesia Kalau Yang Kuota Haji Domestik Satu Kamar Kemarin Ada Satu Shekho Jadi Ada Satu Pembimbing Lagi Dari Sana Itu Kita Benar Benar Diarahkan Kita Diberangkatkan Dari Mina Menuju Arofa Kurang Lebih Setelah Maka Setelah Jam Naman Jam 6 Itu Kita Diberangkatkan Pakai Naik kereta Api Naik Kereta Cepat Kereta Api Kereta Cepat Jadi Kami Sudah Tidak Lagi Naik Bis Tapi Naik Kereta Dan Dari Mina Menuju Arofa Kurang Lebih Kurang Lebih Setengah Jam Setengah Jam Saja Sampai Di Arofa Kita Dipersilakan Untuk Makan Kemudian Mau Kamar Mandi Silahkan Setelah Itu Kita Dikondisikan Untuk Tidur Tidur Dulu Katanya Tidur Pastikan Kalau Yang Tidur Baca Quran Boleh Dikir Itu Dikir Yang Dianjurkan Oleh Para Nabi Tidak Ada Dikir Yang Lebih Afdal Di Hari Arofa Untuk Yang Sedang Berhaji Kecuali Memperbanyak Sudah Selesai Kemudian Datang Waktul Allahu Akbar Allahu Akbar Apa Sunnah Ibu Ibu Apa Sunnah Sunnah Di Jama Takdim Duhur Asarnya Digabung Di Waktu Duhur Kadang Terlewat Kok bisa Uskan Kita Berada Di Tendanya Itu Kata Rasulullah Begitu Hikmah Hikmah Biar Kita Lebih Fokus Berdoa Ya Allah Bu Ketika Duhur Itu Tiba Sudah Sudah Makan Sudah Sola Sudah MCK Itu Yang Ada Ya Allah Saya Merinding Di tenda Itu Ada Yang Sampai Nangis Benar Benar Nguguk Benar Benar Bermunajat Kepada Allah Bukan Lagi Yang Ada Ngobrol Buka HP Sudah Mulai Nangis Sudah Mulai Berdoa Sudah Mulai Mengangkat Tangan Minta Sama Allah Proposal Doanya Dikeluarkan Semua Dan Ibu Ibu Tahu Ada Kisah Nyata Ini Saya Baru Kemarin Saya Jumpa Sama Jamaah Dari Surabaya Ke Jogja Saya Dapat Cerita Dari Beliau Beliau Punya Teman Teman Beliau Itu Owner Brand Baju Muslimah Yang Mungkin Kalau Saya Sebutkan Nama Brand Ini Ibu Mungkin Sebagian Ada Yang Maka Baju Ini Sebagian Ada Yang Tahu Brand Ini Brand Yang Cukup Terkenal Di Indonesia Saya Tidak Sebutkan Karena Saya Bukan Endorsenya Bukan Tapi Ini Kisah Nyata Jadi Fulana Ini Ibu Ini Yang Owner Baju Ini Berangkat Haji Sama Di Tahun Yang Sama Seperti Kami Berangkat Haji Kata Beliau Ketika Di Arafah Di Antara Doa Beliau Ya Allah Saya Minta Kepadamu Kembangkan Bisnisku Bisnis Bajunya Dengan Di Waktu Yang Sama Allah Gerakkan Hati Seorang Artis Jangan Sebut Brandnya Hati Seorang Artis Artis Yang Sedang Hajian Juga Artis Yang Sedang Hajian Juga Pake Abaya Baju Merknya Beliau Sudah Sehingga Sehingga Akhirnya Muslimah Yang Ada Di Indonesia Raya Ini Yang Namanya Kita Kadang Pengen Ikut Ikut Artis Yang Lagi Viral Pake Baju Merk Apa Sih Ikut Ikutan Pas Merknya Ada Di Tangan Jadi Pas Artisnya Lagi Doa Di Arofa Itu Kesepilah Oh Itu Merk Ini Dan Masya Allah Sepulang Haji Beliau Ke Kebanjiran Order Sampai Beliau Bingung Ya Allah Ini Orderan Banyak Banget Katanya Beliau Coba Ya Allah Merinding Jadi Doa Arofa Itu Benar-benar Mustajab Ada Ada Lagi Saya Diceritakan Sama Salah Yang punya Anak Punya Anaknya Masya Allah Jempalitan Ya Maksudnya Benar-benar Belum Dekat Sama Allah Di Saat Bapaknya Berdoa Di Hari Arofa Anak Tersebut Dapat Hidayah Padahal Beda Negeri Lihat Ya Dasyatnya Doa Di Arofa Makanya Para Ulama Zaman Dahulu Sekelas Ibn Al-Mubarak Sekelas Siapa Lagi Yang Saya Lupa Nama-nama Ulama Yang Memang Kalau Bisa Haji Tiap Tahun Ya Gak Apa Kenapa Karena Mereka Paham Banget Dengan Dasyatnya Doa Di Arofa Ketika Kita Berdoa Di Arofa Bu Lihat Ini Dasyatnya Ketika Kita Berdoa Di Arofa Pintu Pintu Langit Terbuka Lebar Sampai Allah Itu Turun Ke Langit Dunia Allah Turun Ke Langit Dunia Biasanya Allah Turun Ke Langit Dunia Kapan Bu Di Sepertiga Malam Tapi Wabil Khusus Spesial Di Hari Arofa Allah Turun Ke Langit Dunia Allah Berkata Kepada Para Malaikat Wahai Malaikat Apa Yang Dilakukan Oleh Hamba Hambaku Di Tenda Tenda Arofa Ada Yang Angkat Tangannya Berdoa Nangis Nangis Kemudian Apa Kata Malaikat Wahai Rabku Mereka Minta Dijauhkan Dari Api Neraka Dan Di Saat Itu Allah Azza Wajal Yang Mahabai Yang Sudah Menuliskan Nama Nama Hambanya Nanti Besok Dia Dipenghuni Neraka Allah Hapus Nama Tersebut Makanya Di antara Doa Kita Di Arofa Itu Minta Agar Kita Termasuk Dari Bagian Yang Tidak Dimasukkan Oleh Allah Sama Sekali Kedalam Api Neraka Selamatkan Rikab Apa Rikab Itu Kelapa Kaki Kita Dari Api Neraka Baik Itu Diri Kita Ibu Bapak Kita Dan Anak Keturunan Kita Ya Allah Hapus Hapus Nama Kita Itu Dari Golongan Orang Yang Masukkan Kedalam Api Neraka Dan Allah Kasih Itu Liat Dahsyat Banget Doanya Ibu Dan Saya Sarankan Ibu Ibu Besok Ketika Di Arofa Tolong Yang Namanya Setan Gepeng Apa Namanya HP Di Dipensiunkan Sejenak Benar Us Gimana Doanya Ada di HP Kan Kadang Ada Begitu Doanya Ada Dalam HP PDF Sebelum Ibu Ibu Hajian Itu Dipotokopi Dulu Diprint Dulu Benar Kok Bisa Tapi Kayaknya Saya Insyaallah Tidak tertarik Dengan WA Ya Allah Seberapa Besar Iman Kita Khawatir Ibu Lagi Buka PDF Lagi Baca Terus Baca Lagi Lagi Baca Doa Ditelepon Anaknya Akhirnya Kita Telepon Telepon Mama Lagi Di Arofa Umi Lagi Di Arofa Sampai Waktu Asar Belum Doa Telepon Telepon Banyak Nanti Waktunya Habis Belum Lagi Nanti Buka Buka Yang Lain Habis Waktunya Padahal Waktu Yang Paling Mustajab Itu Adalah Ketika Matahari Tergelincir Sudah Selesai Duhun Dari Matahari Tergelincir Dari Duhun Sampai Matahari Tenggelam Sampai Kapan Bu Pastikan Ibu Ibu Bergeser Dari Arofa Ketika Sudah Melihat Matahari Tenggelam Jangan Bergeser Sebelum Matahari Tenggelam Karena Sunanya Begitu Us Boleh Enggak Bergeser Asar Ya Monggo Tapi Kita Enggak Dapat Afdahlia Harusnya Sampai Matahari Tenggelam Justru Kalau Bada Asar Waktu Mustajab Dan Saya Lihat Bu Keluar Dari Tenda Karena Di Tenda Ini Pengen Pengen Lihat Luar Itu Benar Benar Orang Kalau Sudah Tidak Kepanasan Ibu Ibu Jangan Di Dalam Tenda Terus Keluar Boleh Karena Kami Sebenarnya Memang Begitu Karena Kami Waktu Kemarin Satu Maktab Satu Di Atas Langit Di Atas Di Bawa Langit Kalau Dari Tenda Itu Bisa Jadi Tidak Ada Kelihatan Laki Laki Benar Aman Dari Laki Laki Masya Allah Dan Kita Doa Bada Asar Sunnah Itu Berpindah Tempat Kalau Tadi Bada Duru Panas Cuacanya Kemarin Panas Panas Ibu Ibu Tutik Kemarin Sampai Berapa 43 47 Masya Allah Sampai Saya Dapat Cerita Jamaah Yang Narokan Ibu Di Peres Tarok Di Atas Kepalanya Kering Saking Panas Tenang Aja Ini Tahun Ini Panas Terakhir Nanti Setelah Itu Tidak Ada Hajian Musim Panas Sampai 18 Tahun Yang Datang Baru Muncul Lagi Hajian Musim Panas Kalau Ibu Tanya Ada Yang Tanya Ada Yang Tanya Ustada Kalau Harus Memilih Mau Hajian Musim Panas Atau Musim Dingin Jawabannya Mana Hah Ibu Ibu Jawabannya Musim Panas Atau Musim Dingin Mana Aja Mau Masya Allah Yang Penting Haji Ini Yang Paling Keren Mana Aja Mau Yang Penting Cepet Haji Sebelum Meninggal Dipanggil Baiklah Semuanya Ada Plus Minus Semuanya Ada Plus Minus Kalau Di Musim Panas Ujiannya Hawa Yang Sangat Panas Kemarin Banyak Orang Meninggal Karena Tidak Suhu Panas Ya Masya Allah Karena Tidak Dapat Tenda Di Minanya Akhirnya Mereka Berkeliaran Di Luar Panas Meninggal Itu Juga Cukup Banyak Peristiwanya Tapi Plusnya Musim Panas Itu Yang Namanya Virus Mati Karena Cuaca Sangat Panas Jadi Kami Kemarin Walillah Ilham Di tenda Kami Termasuk Di Maktab Kami Jarang Banget Yang Namanya Jamaat Terkena Flu Jamaat Terkena Flu Jarang Banget Ini Kayaknya Bunyi Mbak Jamaat Terkena Flu Itu Jarang Banget Kenapa Karena Virusnya Sudah Mati Duluan Terkena Suhu Panas Kalau musim Dingin Apa plusnya Ibu-ibu Tidak usah Pakai AC Keluar Tidak usah Pakai payung Kalau kemarin Rata-rata Pakai payung Keluar Cukup pakai Jaket Tapi Ujiannya Apa Di musim Dingin Ujiannya Dingin Itu Sampai Ketulang Celeki 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 Linu Linu Ada Enggak Ustada Orang Yang Meninggal Karena Enggak Kuat Cuaca Dingin Ada Dulu Kami Juga Punya Teman Yang Enggak Kuat Cuaca Dingin Akhirnya Mimisan Jadi Masya Allah Cuacanya Luar Biasa Alhamdulillah Ibu-ibu Disini Ketika Harus Memilih Katanya Kapan Aja Masya Allah Harus Siap Ya Masya Allah Jadi Ibu-ibu Nanti Banyak Berdoa Sama Allah Semoga Allah Mudahkan Jangan Pernah Takut Untuk Berhaji Setiap Orang Ada Ujiannya Masing-masing Ya Setiap Orang Ada Ujiannya Masing-masing Termasuk Termasuk Ibu Yang Harus Kita Perhatikan Jaga Lisan Awas Hati-hati Ketika Hajian Umroh Kita Berada Di Tanah Suci Jaga Lisan Jaga Lisan Jaga Hati Jaga Pikiran Kenapa Karena Biasanya Apa Yang Kita Ucapkan Itu Langsung Dijabah Sama Allah Apa Yang Kita Pikirkan Allah Kasih Ya Jadi Hati-hati Lisannya Dijaga Pikirannya Dijaga Hatinya Dijaga Ya Kemarin Sempet Bu Waktu Kami Umroh Ramadan Ya Bareng Jidah Pri Bareng Putri Saya Ya Alhamdulillah Satu keluarga Itu Kami Dua tahun Yang lalu Kami itu Jumpa Dengan Salah Satu Sheikho Ini Kejadian Nyata Juga Ke saya Kemudian Sheikho Kami Yang dari Mesir Itu Waktu itu Jumpa Di Masjidil Haram Ya Dan Itu Juga Karena Doa Mbak Karena Pas Lagi Di Halakoh Di Halakoh Kita Sembari Sembari Bilang Insyaallah Kita Nanti Jumpa Di Haram Itu Ucapan Itu Akhirnya Allah Ijabah Allah Pertemukan Kami Di Masjidil Haram Masya Allah Ini Rizki Dari Allah Yang Sangat Berharga Dan Waktu Itu Sheikho Kami Nginap Di Hotel Sofa Coba Bisa Hotel Sofa Hotel Hotelnya Buras Hotelnya Buras Yang kemarin Ibu-ibu Tahu Hajian Kemarin Sebenarnya Travel kami Itu Aslinya Hotelnya Di Anjum Antara Anjum Dan sofa Itu Ujung Sama Ujung Sofa Itu Di Sebelah Sini Misalnya Anjum Di Sebelah Sini Antara Satu Di Pojok Dekat Gedung Lama Yang Anjum Dekat Gedung Baru Masjid Perluasan Baru Ujung Ibu-ibu Tahu Apa Yang Terjadi Jamaah Semuanya Masuk Anjum Kecuali Saya Dan Suami Saya Awalnya Yang Di Sama Allah Gak Dapat Takdirnya Allah Baik Yang Sama Allah Gak Dikasih Hotel Di Anjum Dapatnya Di sofa Waktu Itu Ya Tapi Kodarullah Suami Saya Juga Gak Dapat Di sofa Akhirnya Suami Saya Balik Ke Anjum Saya Yang Satu Kamar Dengan Jamaah Lain Waktu Itu Di sofa Ya Ketika Saya Kabarkan Ini Kepada Putri Saya Akhirnya Dia Mengingatkan Saya Umi Umi Itu Kan Ucapan Umi Waktu Dua Tahun Yang Lalu Waktu Umrah Emang Umi Ucapin Apa Ya Waktu Itu Umi Bilang Syekho Dukturo Nginep Di sofa Terus Umi Bilang Ya Allah Kapan Aku Nginep Di sofa Kapan Saya Nginep Di sofa Allah Ijabah Benar Saya Nginep Di sofa Ya Suami Saya Diancum Makanya Kata Kata Ustaz Hanan Bilang ke saya Gini Kata beliau Istriku Besok Besok Doa Disempurnakan Jangan Kapan Saya Di hotel Sofa Tapi Kapan Kami Di hotel Sofa Jadi Terakhir Ibu Kalau Doa Itu Disempurnakan Jangan Cuman Ya Allah Berikan Saya Rizki Ya Yang Rizkinya Itu Datang Sendiri Ya Datang Sendiri Tiba-tiba Allah Kasih Mesin Jahit Ya Datang Orang Untuk Menjahit Baju Disempurnakan Ya Disempurnakan Ya Allah Saya Maunya Apa Boleh Jadi Itu Ibro bagi Semuanya Setelah Itu Benar-benar Saya Berhati-hati Ketika Berdoa Jangan Sampai Cuman Kapan Saya Nginep Di sini Tapi Kami Nginep Di sini Ya Itu Ya Ibu Ya Masya Sedikit Lagi Baik Ada Pertanyaan Ibu Boleh Mengenai Hajian Silahkan Boleh Boleh Bertanya Mumpung Ada Waktu Boleh Silahkan Ya Silahkan Boleh Baik Bagi Teman-teman Yang Memakai Nikob Ya Di antara Larangan Larangan Umrah Atau Larangan Ikhrom Itu kan Ketika Ikhrom Gitu ya Itu maka Adanya Larangan Tidak Boleh Memakai Nikob Ya Tidak Boleh Memakai Nikob Maka Para Ulama Ada Dua Pendapat Ada Dua Pendapat Yang pertama Larangan Itu Berlaku Hanya Tawaf Saja Berarti Selain Tawaf Maka Dia Diperbolehkan Pakai Nikob Yang Kedua Ada Ulama Yang Mengatakan Dari Mulai Niat Awal Mbak Niat Labbaikallahumma Hajjan Atau Labbaikallahumma Kalau Misalnya Kita Itu Mau Pakai Mau Ikhram Yang Bernikob Yang Bernikob Itu Jenisnya Ada Dua Macam Yang Mbak Mbak Ini Ibu Ini Yang Bernikob Dua Ada Dua Kadaan Yang Pertama Ibu Ibu Atau Mbak Yang Berkeyakinan Bahwa Nikob Itu Wajib Maka Ketika Mbak Tidak Pakai Nikob Hukumnya Dosa Betul Tapi Kalau Yang Satu Lagi Ibu Ibu Berkeyakinan Mbak Berkeyakinan Pakai Nikob Hukumnya Sunnah Maka Ketika Ibu Pakai Nikob Ibu Dapat Pahala Ketika Tidak Pakai Nikob Melepaskannya Maka Tidak Dihitung Dosa Jadi Mulai Sekarang Yang Pakai Nikob Harus Tahu Dulu Saya Meyakininya Seperti Apa Niatnya Allah Yang Maha Tau Kira Kira Apa Niat Kita Yang Jelas Nikob Wajib Sunnah Gak Ada Yang Haram Nah Bagi Teman Teman Yang Wajib Yang Wajib Berarti Dia Harus Menutupi Mukanya Tapi Tidak Dengan Nikob Menutupi Dengan Diselendangkan Bawa Kain Kain Kalau Saya Kerudung Panjang Dibawa Kemudian Diselendangkan Kesini Tapi Kalau Yang Sunnah Itu Maka Diperbolehkan Tidak Memakai Nikob Kan Dia Sunnah Lebih Baik Dilepas Ya Gitu Ya Wallahu Ta'ala Alam Ya Monggo Ada Lagi Ibu Gimana Gimana Pak Dengan Allahumma Fid Lahu Warham War Af Pas Hajian Sudah Waktunya Untuk Berhaji Meninggal Oke Kan Badanya Oh Yang Yang Maju Anaknya Ya Oh Ya Anaknya Belum Hajian Oke Padahal Namanya Haji Itu Badal Haji Itu Harus Yang Sudah Haji Baiklah Saya Paham Pertanyaannya Baik Kalau Demikian Berarti Gini Yang 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 Berangkat Anaknya Ya Oke Kalau Ada Ada Ini Ada Rizki Ada Rizki Maka Boleh Pak D Ini Dibadalkan Tentunya Dengan Orang Yang Sudah Berhaji Tapi Kalau Misalnya Belum Ada Rizki Karena Kuotanya Dipakai Anaknya Ya Untuk Menemani Ibunya Misalnya Untuk Menemani Istrinya Pak D Berarti Budhe Ya Di Apa Untuk Menemani Budhe Anaknya Berangkat Kalau Memang Belum Ada Rizki Untuk Membadahkan Bada Laji Itu Cukup Mahal Beda Sama Umrah Umrah Itu Hitungannya Juta Sekitar 2 3 4 Juta Kalau Haji Sudah 30 35 Itu Untuk Badalin Ya Karena Dia Harus Nyewa Tenda Harus Macem Macem Kalau Belum Ada Uang Maka Tidak Perlu Untuk Dibadalkan Dan Allah Sudah Menulis Pahala Untuknya Itu Ya Wallahu Ta'ala Ya Monggo Ada Lagi Ada Ibu Ibu Boleh Bertanya Silahkan Dan Ibu Ibu Untuk Hajian Tahun Ini Kalau Dari Indonesia Sudah Tidak Harus Kayak Zaman Dulu Sanghu Beras Sanghu Macem Macem Kalau Zaman Sekarang Sudah Tidak Sampun Aman 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 Jadi Kami Pernah Bimbing Umroh Yang Berangkat Simba Bawaannya Banyak Satu Koper Isinya Apa Makanan Beras Abon Pecel Macem Macem Ya Dan Itu Ternyata Sudah Ternyata Ternyata Ibu Fokus Di Bawaan Apa Oh iya Saya izin Menyampaikan Ibu Umroh Haji Paling Enak Pake Baju Warna Hitam Kenapa Kalau Saya Kenapa Pake Baju Warna Hitam Biar Tidak Ketauan Kalau Bajunya Tidak Ganti Tiap Hari Kenapa Tidak Ganti Tiap Hari Bajunya Tidak Bau Pasti Bersih Kenapa Tidak Keluar Keringat Jadi memang, jangan dipikir gini loh karena saya pernah ketemu zaman ibu-ibu nih, ini pengalaman ya umrah 12 hari bawa baju di koper 12 abaya benar, Masya Allah belum lagi oleh-olehnya dan biasanya orang Indonesia itu bawa satu koper pulang bawa dua koper beranak pinak nah saya saya jelaskan disini bahwa yang namanya disana itu cuacanya itu berbeda dengan cuaca di Indonesia ibu-ibu di Indonesia pagi pakai baju, sore ganti ya karena ada keringat disana gak ada keringat sama sekali ya kering, kering kerupuk, ya karena Indonesia sukanya kerupuk di toples, ibu-ibu lupa nutup dari pagi sampai sore itu gak melepes masih ranyah ya, sampai tubuh kita itu gak ada keringat hikmahnya apa? ada hikmahnya hikmahnya biar orang itu gak, 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 gak apa gak terganggu dengan bau aroma gitu ya bau aroma mbak Allah yang lain bisa bayangkan kalau yang sehari-hari makan bawang mentah itu sama Allah benar memang memang gak tahu dikemanakan tuh keringatnya ya Allah ta'ala alam jadi ibu-ibu kalau mau bawa baju dalam tapi bawa baju luarnya sedikit aja ya ustadah bisa nyuci gak sakit ngelondri sudah banyak sekarang bahkan sekarang itu laundry kalau zaman dulu waktu kami masih di Yaman tuh laundry pakai 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 itungannya per baju kalau sekarang sudah per kilo alhamdulillah ibu tetiknya per kilo sudah gitu dan ibu-ibu kalau minta haji sama Allah ya Allah saya memohon kepadamu berikanlah jalan yang terbaik ibu-ibu punya uang uangnya banyak ya rizki dari Allah dititipkan ya jangan segen-segen pakai fasilitas yang lebih ya begitu ya ibu-ibu ya monggo ada lagi yang mau nanya mau tanya akhirnya akhirnya silahkan kenapa ada rizki lebih misalkan kita masih bingung antara misalkan daftar haji reguler nah itu lebih baik menurut ustadah yang mana dulu ya haji reguler ya yang antri itu ya dan daftar iya daftar haji reguler yang antri ya oke baik yang mana dulu siap ibu-ibu yang saya cintaikan Allah setiap orang itu punya keputusan masing-masing ya monggo untuk untuk kasus ini saya kembalikan kepada ibu-ibu semuanya hanya kalau saya lihat banyak sekarang itu jamaah yang tahu kalau haji reguler itu antrinya panjang berapa tahun sekarang berapa pak ini gimana jawabannya ada yang 30 33 20 yang benar yang mana 33 mbak itu ada 33 berarti ya 20 berapa oh jendangan pas dapetnya 20 masya Allah sekarang berapa yang paling update 33 tahun oke panjang dengan usianya pintan usianya pintan ha ada yang kepala 5 baru daftar haji enggak ada ada apa enggak 40 ya oke 40 tahun daftar haji ditambah 33 jadi berapa nanti pas berangkat haji 70 orang Indonesia 73 fisiknya seperti apa ada yang kuat ada yang gak kuat kalau yang biasanya bertani insyaallah kuat kalau yang biasanya mager anak orang-orang yang mager itu kan fisiknya lebih lemah ya nah jadi banyak jamaah sekarang yang lebih memilih umroh duluan umroh duluan nanti berdoa disana sama Allah berdoanya gimana berdoanya gini ya Allah saya minta kepadamu ya Allah karena engkau yang tahu si aku sudah di kepala 49,11 bulan 11 hari sebentar lagi 50 tahun ya Allah hamba memohon kepadamu ya Allah panggil hamba ya Allah tahun ini untuk berhaji dan itu biasanya banyak yang akhirnya Allah mudahkan untuk berhaji insyaallah tapi kalau enggak laus aku mau daftar haji regula duluan ya munggu silahkan boleh tapi yo sabar 33 tahun menanti ya dan untuk antri tubuh yang panjang ini sepertinya Allah di negara lain tapi yang saya tahu antriannya begitu panjang itu negara kita yang tercinta di Indonesia Raya nah ada saya pernah lihat pernah lihat ada anak muda nih ibu ada anak muda yang tinggal di daerah Korea Jepang itu langsung berangkat ya jadi gimana us apakah kita harus pergi dulu us perginya jangan ke Korea Jepang perginya ke Medina ya minta sama Allah jadi mukimin nih kalau jadi mukimin sana ibu-ibu nih ibu-ibu langsung daftar bisa langsung berangkat tahun itu juga berapa us biayanya biayanya 7000 coba dihitung 7000 real dihitung 7000 dikali 4300 berapa berapa kenanya 30 juta oke 30 juta benar ya 30 juta berangkat dari Saudi dengan tahun yang sama langsung berangkat itu fasilitasnya sama dengan Haji Furoda bahkan lebih tinggi lebih lebih wah daripada Haji Furoda Masya Allah kalau di Indonesia Haji Furoda itu 400 sampai 500 juta ya jadi gimana caranya yuk berdoa sama Allah ya Allah semoga engkau jadikan kami mukimin mukimin penduduk kota Madinah nanti haji dari sana dan bisa langsung berangkat ya nah itu loh ibu-ibu jadi gini loh kita kalau kalau sama Allah tuh kalau minta itu boleh gini saya ajarkan saya ajarkan tata cara meminta sama Allah gini bu catanya ibu kalau mau dikayakan sama Allah mintanya bukan gini ya Allah berikanlah saya uang 1 miliar jangan belum tentu 1 miliar itu barokah tapi ibu-ibu minta gini ya Allah saya minta kepadamu nanti ya Allah Ramadan tahun ini saya bisa mengeluarkan zakat mahal 500 juta coba hitung 500 juta itu kan 2,5% berarti hartanya berapa berapa 40 M ya Allah kasih ibu-ibu 40 M kan ibu-ibu mintanya ya Allah berikanlah kesempatan Ramadan ini mengeluarkan zakat 500 juta emang ada orang yang mengeluarkan zakatnya 500 juta masya Allah berarti kalau mengeluarkan zakatnya 500 juta uangnya diberkahi Allah diberikan kebarokahan jadi bukan minta lagi kaya tapi minta agar harta yang Allah titipkan ini bermanfaat ya begitu ya ibu-ibu ayo sudah ada lagi kalau enggak ada lagi gimana nih buros malah tambah banyak pertanyaannya yang depan dulu ya monggo ini berkaitan dengan pembatalan hati hmm jidal saling bertengkar mulut dengan mulut oke hmm baik ibu-ibu yang saya cintaikan Allah ya coba dibuka surah al-Baqarah ayat 196 196 sudah saya bacakan ayatnya al-Baqarah ayat 196 baik Allah subhanahu wa ta'ala berfirman أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتم الحج والعمرة لله فإن أحسرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلا فما كان منكم مريض أو به أذى من رأسه ففدية ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب رجلد Tentang apa saja Sesuatu yang perlu Dibayarkan pidiyahnya Orang yang dia berjidal Dari orang yang bertengkar Itu tidak mendapatkan Penghapusan dosa oleh Allah SWT Apa kata Rasulullah SAW? Kata Rasulullah SAW Orang-orang yang berhaji karena Allah Man hajan lillah Berarti hajinya karena siapa Bu? Bukan karena pengen ganti profil Tahu ganti profil? Ya cepret dimina Ganti profil dimina Kalau orang umroh kan tidak mungkin dimina Ya itu ada juga jamaah yang begitu Ya diingatkan Atau mau selain karena Allah Mau berangkat haji Mau belanja jastipan Itu juga banyak Betul Ada orang berhaji itu sengaja Pengen beliin jastipan Itu ada Man hajan lillah Barang siapa yang hajinya karena Allah Dan dia menjaga lisannya Tidak berjidal Tidak berkata-kata kotor Maka kata Rasulullah SAW Raja Dia kembali dari hajinya Itu seperti Seakan-akan dia lahir dari perut ibunya Belum ada dosa Pengen apa pengen Bu kita begitu? Pakai banget Maka pastikan hajinya Karena Allah Jaga lisannya Kalau ada apa-apa disana Mendingalah Karena ujiannya biasanya begitu Orang yang biasanya suka mendebat Orang yang biasanya suka berkata kotor Disana nanti biasanya keluar Ya Makanya dijaga sebelum hajian Yang biasanya mungkin Ada kata-kata kotor beristighfar Minta ampun sama Allah Agar lisannya dijaga sama Allah Kalau ada sampai yang nyulut-nyulut pertengkaran Bilang Maaf Saya tidak bisa Meladeni Apa yang kamu Ucapkan kepada saya Saya lebih baik mengalah Karena saya lagi hajian Ya Pertegas itu Ya Dan ini menjadi ujian tersendiri Bagi orang-orang yang berhaji Ya Dan kenapa orang-orang itu Pengen berhaji Bu Ya Rasulullah SAW mengatakan Bahwa tidak ada balasan Untuk orang yang berhaji Dan dapat haji mabrur Illa al-jannah Kecuali syurganya Allah SWT Dan yang kita kejar adalah syurganya Allah Begitu Ibu Wallahu ta'ala Baik Sampun Ada lagi tadi satu Sepertinya yang deket tiang tadi mbak Mau jadi nanya apa-apa Nyenangkan tadi yang angkat tangan ya Apa yang ditanyakan Baik Haji ya Untuk haji ya Baik Bismillah Ibu-ibu yang saya cintaikan Allah Gini dulu Saya ingin menjelaskan sedikit Ketahuilah Bahwa Islam itu Islam agama kita yang mulia ini Sangat-sangat memuliakan kaum wanita Islam itu pada dasarnya Nopo bu Pengen memuliakan wanita Karena Islam pengen memuliakan wanita Maka Islam memberikan sebuah anjuran Peraturan Di dalam agama yang mulia ini Agar seorang wanita Ketika berangkat ke luar kota Ya Atau Keberangkat dari Ketempat yang jauh dari rumahnya Ada pengawalnya Kalau ada yang ngawal Lebih aman apa Mbak Tuhan Siapa pengawalnya Suami kita Atau mahram bagi wanita ini Tujuannya untuk apa Bu Tujuannya apa Biar dikawal Biar aman Kalau ada apa-apa Ada yang Ngawal Kalau misalnya Ibu-ibu Ibu-ibu Bisa ini gak Bisa membayangkan gak Satu bis itu perempuan Semua Isinya perempuan Semua Cuman ada Kondektor sama Sopir Laki-laki Tiba-tiba Dalam suatu perjalanan Kan itu perempuan semua Mau keluar kota jauh Perempuan semua isinya Pas Bisnya mundur lagi Mau naik tanjakan Mundur lagi Kira-kira Ibu-ibu Apa yang terjadi dalam bis itu Hah Perempuan semua loh isinya Kecuali kondekturnya Cerit-cerit Betul Karena perempuan semua Masa kita mau pegang tangannya Supir Supirnya lagi Masa mau pegang tangannya Kondektur Kondekturnya juga Bingung Ya kan Yang ada Akhirnya apa Drivernya tambah panik Oh ya kan Coba kalau ada pengawal kita Yang kita pegang tangan siapa Suami kita Kata suaminya gini Tenang istriku Tenang Tidak ada apa-apa Kalau ada apa-apa Sampai kita meninggal disini Kita akan lagi dalam perjalanan Ketaatan kepada Allah Tenang apa Nyus Istighfar Istighfar Gitu kan Nah itu loh diantara Diantara Apa Manfaatnya Nah Belum punya suami Belum punya suami Yang dipegang Bapaknya Pamannya Kakaknya Masih banyak ya Dan saya doakan Semoga yang belum punya suami Allah berikan jodoh yang salih Amin Nah tapi untuk masalah haji ini Haji ini Imam Syafi'i Rahimahullahu ta'ala Beliau mengatakan Untuk haji loh bu Khusus spesial haji Haji untuk haji pertama Untuk haji pertama Karena ada haji itu yang kedua Ketiga 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 Ini yang pertama Maka kata Imam Syafi'i Diperbolehkannya Seorang wanita Berangkat Dengan wanita-wanita lain Yang sikoh Kalau gak ada mahram Yang sikoh Berarti yang terpercaya Bukan wanita-wanita yang Lambe turah Misalnya ya Marah ibu berah Atau yang Ya Yang 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 Gak sikoh Gak terpercaya Itu gak boleh Wanitanya ini Harus Harus sholihah Maka kata Imam Syafi'i Diperbolehkan Tapi khusus spesial Untuk Haji Ada lagi ulama Yang lebih ketat lagi Imam Ahmad Imam Ahmad mengatakan Kalau misalnya Seorang wanita Mau haji gak ada mahramnya Berarti tidak ada Tidak ada Kemampuan dia Untuk menghadirkan mahram Berarti hajinya Belum wajib Gitu ya Jadi mbakmu Gak mau milih siapa Ya Kalau Imam Ahmad Mengatakan Yang namanya perempuan Walaupun haji Dia harus pakai mahram Karena itu sudah perjalanan jauh Dan kalau gak ada mahramnya Berarti tidak wajib Baginya untuk Haji Wallahu ta'ala Saya sampaikan ini Biar ibu-ibu Tidak langsung Menjas Atau Memicinkan mata Kepada orang-orang Yang mungkin Mengambil pendapatnya Imam Syafi'i Kalau ibu-ibu Mau ambil pendapat Imam Ahmad Monggo Silahkan Gitu ya Baik Monggo Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Yang berkenaan dengan Pertanyaan sebelah tadi Kalau misalnya Di sana Misalnya seorang Sudah Kalau haji yang Mabrud Itu kan Mahalanya Seperti lahir Yang artinya Tidak ada dosa Bagaimana Jika seorang Terkut Memangai dosa Dengan orang Jadi Galinya itu Antar manusia Dan kalau Pertanyaan saya Yang kedua Kalau saya kan Bawa umroh Yang pertama Kan kita Tawafnya bisa Dibawakannya Tapi kalau yang Kedua itu kan Jadi gak kita Tapi kalau untuk Perempuan kan Kadang kita Karena Tersama Jadi kita bisa Masuk Apakah itu Termasuk kita Membawahi Teganya gitu Baik Baik Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ibu-ibu yang saya Cintai karena Allah Yang pertama Tadi masalah dosa ya Yang dihapuskan Dosanya itu Adalah dosa Yang berkaitan Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Tapi kalau Dosa yang berkaitan Dengan seorang makhluk Maka diantara syaratnya Agar dihapuskan Ya Allah Maka dia harus Minta maaf dulu Kepada makhluk ini Atau kalau ada Sesuatu yang kita ambil Kita kembalikan dulu Ya prosesnya begitu Kenapa? Karena kalau kita Gak minta halal dulu Gak minta maaf dulu Gak mengembalikan Apa yang kita sudah ambil Ya maka nanti Di akhirat Dipertemukan lagi Sama Allah Ya Misalnya A dan B ini Dia punya Sengketa Di dunia Ya persengketaan Atau dia punya Satu sama lain Saling mendolimi Nanti di akhirat A sama B dipanggil dulu Sama Allah Ya apa yang sedang terjadi Kepada kalian berdua A bilang Ya Allah Saya didolimi sama B Misalnya Maka Kata Allah Wahai B Apakah benar Kamu mendolimi Misia Betul Dia kan gak bisa ngelak Allah yang jadi Yang jadi Apa hakimnya Maka kata Kata Allah Wahai B Kamu transfer Pahala Kamu kepada A Sampai akhirnya Diadili Baru kemudian Allah yang memutuskan Ya Sampai Ya Masalah Adil itu Kalau ada Allah itu pengen Pengen memberitahu Orang-orang kafir Bahwa kalau ada Kambing yang bertanduk Dan tidak bertanduk Dulu saling mendolimi Ketika di dunia Dia dihadirkan sama Allah Dihadirkan sama Allah Diadili Kenapa Kambing yang bertanduk Nyeruduk Yang gak bertanduk Ya Setelah diadili Maka kambing ini Akan dijadikan tanah Oleh Allah Dan orang-orang kafir Berkata Ya laytani Ya Allah Andai saja Saya ketika di dunia Dijadikan kambing Olehmu Ya Kenapa Gak ada masuk Neraka Jadi kalau masalah dosa Dengan hamba Allah Harus diselesaikan dulu Di dunia Kemudian yang kedua Tadi yang kedua Masalah Wanita Kalau mau to'af Biasanya kalau kita to'af To'af pertama Itu biasanya berada Di mana bu Di bawah Ya kan Kalau untuk to'af To'af sunnah Jadi gini Sekali perjalanan Sunnahnya ya bu Sekali perjalanan umrah Itu satu kali saja Umrah Gak berkali-kali Satu perjalanan Satu kali saja Kecuali kalau ada jedah Misalnya ibu-ibu jedah Dua hari keluar dari Mekah Kemana Masuk lagi ke Mekah Itu berarti sudah beda perjalanan Ya Masalahnya di masyarakat kita itu Rata-rata Hampir rata-rata Banyak yang akhirnya Berbangga-banggaan Satu kali perjalanan umrah Berapa kali Ibadah umrah Yang dilakukan Ibadah umrah loh Bukan to'af Ibadah umrah itu mencakup apa Mencakup niat Mencakup to'af Mencakup sa'i Baina sifah wal marwah Dan mencakup tahallul Itu ibadah umrah Dan nanti ketika Datang hajian Atau datang umrah Kemarin umrahnya Berapa kali Oh saling berbangga-banggaan Aku lima Aku songo Ya Hajinya dua belas hari Aku ya sewelas Gitu ya Misal Justru itu Subhanallah Itu memberatkan Dan Allah itu Tidak pernah Memerintahkan itu Rasul juga tidak pernah Memerintahkan itu Namanya Membebankan diri Ya Tidak ada Tidak ada anjurannya Satu kali perjalanan Satu saja Kecuali Tawaf sunnah Tawaf sunnah itu Berarti Tidak usah Ambil mikot Tidak usah Kalau kita Di Mekah Berarti mikotnya Dari mana Dari masjid Aisyah Atau dari Tanim Ya kan Berarti Kalau to'af Apa yang dilakukan Ngiteri Ka'bah saja Tanpa ada Sa'i Tanpa ada Tahalun Tanpa ada Niat kemikot Ya Nah masalahnya Untuk sa'i ini Untuk sa'i ini Biasanya Kalau to'af sunnah Diarahkan Di atas Ya diarahkan Di mana Di atas Kenapa Karena biasanya Kalau yang di bawah Itu diperuntukkan Bagi orang-orang Laki-laki Yang pakai baju Kain ikhram Dan kain ikhram ini Ya Diperuntukkan Bagi yang umroh Nah Gimana us Kalau misalnya kita perempuan Kan boleh tuh masuk Ya Alangkah baiknya Kalau memang kita Mau to'af Maka kita berada Di lantai dua Ya Kalau kita mau to'af Tapi gimana ya us Kalau di lantai dua itu Kita berdesak-desakan Jauh Maka Allah maha tahu Ya Ya Jadi sambil lihat kondisi sih bu Kalau misalnya Duskan penuh banget Hari dimana Pas lagi penuh Ya jangan-jangan sampai Kita memaksakan diri Tapi kalau pas longgar Longgar Ya munggu Umrohnya sah Tapi Ada dosa disitu Gitu ya Gitu bu Wallahu ta'ala Gih Ada lagi yang mau bertanya Sudah mungkin Selesai Dekatiannya selesai Masya Allah Ibu-ibu ada lagi yang mau bertanya Sudah selesai cukup Baik Terakhir Ibu-ibu Saya berpesan Untuk ibu-ibu semuanya Mari kita berbaik sangka Kepada Allah Jangan pernah berburuk sangka Kepada Allah Allah itu zat yang maha baik Allah itu zat yang maha kaya Maka Teruslah berbaik sangka Kepada Allah Bahwa Allah akan memanggil Ibu-ibu untuk haji dan umrah Di tahun ini Amin Bagaimana caranya Caranya Allah Allah yang mengatur semuanya Ya Nah Di antara caranya satu Ibu-ibu Tolong-tolong diperhatikan Caranya adalah Jadilah hamba Allah Yang bertakwa Ketika ibu-ibu Menjadi hamba Allah Yang bertakwa Maka Allah Akan berikan Kepada ibu-ibu Rizki dari arah Yang tak terduga Apa kata Allah Kalau ibu-ibu bertakwa kepada Allah Allah akan datangkan Rizki dari arah Yang tak terduga Yang kedua Perbanyak istighfar Tulis-tulis Ini solusi Istighfar Kenapa perbanyak istighfar Apa kata Allah Allah kasih Rizki Seperti air hujan Yang deras Maka Perbanyak istighfar Terutama di waktu-waktu Sahur Semoga dengan kita Memperbanyak istighfar Kepada Allah Bertakwa kepada Allah Kemudian Allah Memantaskan Kita semuanya Untuk bisa Berhaji Dan berumrah Di tahun ini Amin Allahumma amin Baik itu ibu-ibu Mohon maaf Ini awalnya Kajian kitab Saya juga sudah Sudah-sudah Niat Ya bawa buku Bawa kitabnya Tapi ternyata disini Ya ibu-ibu Dapatkan kisah Tentang perjalanan Haji dan umrah Mohon dimaafkan Kalau ada yang kurang berkenan Semoga yang sedikit ini Bermanfaat Dan semoga ibu-ibu Semuanya dimudahkan Untuk haji dan umrah Ya Jika ada Sesuatu yang benar Datangnya dari Allah Jika ada Kesalahan datangnya Dari saya pribadi Saya memohon maaf Yang sebesar-besarnya Aku luka lihada Wastaghfirullah Li walakun Wa akhiru da'wana Anilhamdulillahi Rabbil alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mutiara hikmah Oficial Menyikap hikmah Di balik sunnah Maksudah Menyikap hikmah Pendekopan